Assalamualaikum, hello foodies, ketemu lagi dengan channel Dapur Sigenis pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mengembangkan biji selasih bagi kalian yang masih bingung menggunakan air dingin atau menggunakan air panas, simak video ini disini saya akan melakukan percobaan terlebih dahulu bagaimana cara mengembangkannya pertama kita siapkan biji selasih lalu siapkan 2 wadah atau 2 mangkok dan 2 gelas air yang berbeda yang pertama air dingin dan air panas langsung saja kita lakukan percobaannya kita buka lalu kita tuangkan biji selasih ke dalam mangkok masing-masing 1 sendok makan untuk mangkok yang sebelah kanan saya ini adalah mangkok yang akan saya siram atau saya rendam dengan air dingin dan mangkok yang sebelah kiri saya siram atau saya rendam dengan air panas kita lihat reaksinya ada sedikit perbedaan yang nampak ya foodies dari mangkok yang sebelah kanan dan mangkok yang sebelah kiri nah ini biji selasih yang saya siram dengan air dingin setelah 60 detik sudah mengembang dan ini adalah biji selasih yang saya rendam dengan air panas juga sudah mengembang jadi untuk merendam biji selasih itu ternyata bisa menggunakan air panas atau air dingin kedua hasilnya sama ya foodies sama-sama mengembang ini yang menggunakan air dingin sudah mengembang semua kita lihat tuh jadi perbedaannya itu kira-kira hanya pada tingkat kecepatan mengembangkannya ada sedikit perbedaan waktu beberapa detik saja sih untuk mengembangkan biji selasih dengan air dingin dan air panas ini yang menggunakan air panas sudah mengembang juga jadi bedanya hanya beberapa detik tingkat kecepatan menggunakan air panas lebih cepat dibanding dengan menggunakan air dingin ya foodies jadi kalian lebih suka menggunakan cara yang mana silahkan semua sama-sama bisa mengembangkan biji selasihnya kalian lebih suka menggunakan air dingin atau menggunakan air hangat silahkan dan terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan sekarang tinggal kita pisahkan biji selasih dengan air bisa kita saring dan biji selasih yang sudah mengembang bisa kita gunakan sebagai bahan campuran membuat minuman yang segar atau makanan yang lainnya silahkan dicoba ini dia tips mengembangkan biji selasih ala dapur si kendis terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati